Assalamualaikum balik lagi di channel saya Selamat pagi pokoknya semoga kalian sehat selalu sesuai judul nih saya mau bahas mengenai motor Jupiter MX 135cc ya di tahun 2020 nah ini motor tahun 2014 jadi hari ini saya mau pergi ke suatu tempat ini saya sudah berada di area lingkarna Greg ya ditemani sama adik saya juga nih jarang banget saya pakai motor ini karena selalu bersemayam di kampung halaman nih motornya di Garut Oke sambil jalan ya sekarang nah ternyata nih motor tenaganya masih oke banget ya ya secara kan jarang dipakai paling ini motor dipakai ke pasar paling ke sekolah adik saya gitu aja seumur-umur motornya dari beli ya sempet sih dipakai jauh ke Bandung gitu kan bolak-balik Bandung Garut sama saya dipakai karena saat itu adik saya belum punya sim jadi ini motor masih mulus banget ya pokoknya serat apa 98 persen lah ya kondisinya Hai pokoknya motornya masih mumpis lah pokoknya tapi sayang nih motor harga belinya kan dulu mahal tuh cukup mahal ya di tahun itu 17 juta lebih kalau masalah ya sekarang harga jualnya atau secondnya saya lihat sih udah sekitaran 7 sampai 8 jutaan ya lumayan jatuh ya pasaran-pasaran secondnya ya tapi karena ini motor peliharaan piaraan jadi ya pakai aja terus sampai nyata-nyata kapan jadi selama enam tahun itu nih motor cuma ganti ganti oli doang ya sama bahan paling ini juga baru ganti ban udah gitu aja nggak ada yang lain-lain sih ganti bahan juga baru sekali untuk urusan rantai gira rem pokoknya dan lain-lainnya itu masih awet masih layak pakai tapi ya kalau motor kan tergantung perawatan juga ya siapa yang rawat ini motor lima ada percepatan ya perpindahan giginya ya tapi lumayan merata sih kalau yang saya rasakan ya dari dulu sampai sekarang enggak berubah jadi bawah sama atas itu torsinya tetap maksimal gitu tetap ngisi gitu lumayan pokoknya mantap ya belum pernah sih step untuk tes top speednya karena jarang juga pakai motornya gitu kan paling mentok juga ini motor 115-120-an lah top speednya itu pun kalau jalannya jalanannya lurus ya datar dan cukup panjang tracknya dan menurut saya Jupiter generasi ini adalah model desain terbaik menurut saya ya pendapat saya ini adalah desain terbaik Yamaha Jupiter gitu kan karena kan untuk Yamaha Jupiter itu kan bergenerasi terus ya berevolusi terus nih motor Jupiter ini dari mulai Jupiter Jupiter Jet terus Jupiter MX yang pertama terus Jupiter MX yang sekarang 135 terus yang setelah ini apa mx-king ya yang 150cc jadi ini yang generasi kelima ya kalau nggak salah ya walaupun motor bebek namun di kelasnya di jamannya ya saat itu sempat menjadi incaran atau ya setiap orang pasti ngelirik lagi dengan banyak orang yang pengen banget dengan model ini karena modelnya unik aneh saat itu gitu kan paling bagus lah di dengan pesaing 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 pesaingnya saat itu ya apalagi pas baru keluar pokoknya keren lah pokoknya motor ini jadi tapi ya di 2020 ini motor ini lumayan agak langka ya enggak tahu kenapa apalagi jangan lihat sih kalau saya ada juga kondisinya udah ya enggak mulus lagi ya pokoknya desain Jupiter itu selalu jadi lebih andalan kalau menurut saya ya soalnya ergonomis banget futuristik pokoknya mantep lah ya kalau bicara apa namanya kelebihan dan kekurangan tentulah setiap motor juga pasti punya kekurangan dan kelebihannya ya tapi ini yang saya rasakan aja sih motor ini tuh kelebihannya ya tentu saja dari desainnya kalau menurut saya ya pokoknya dari lampu-lampunya itu udah keren banget strippingnya grafisnya pokoknya siapapun enggak ada yang udah pengen nih saat motor ini launchingnya kalau apa percepatan gigi ya lima ya udah lumayan saat itu gitu kan terus body plastiknya yang saya rasa ini sangat bagus kualitasnya terus asisnya juga mantep dibanding yang sebelumnya ya ya mungkin yang sebelumnya kalau saya rasakan nggak salah di sebelah belakangnya yang Jupiter MX yang pertama tapi kalau yang ini rasanya mantep gitu kan shopnya itu kokoh dan motornya kalau orang sudah bilang sih tambah gitu kan terus untuk apa namanya koplingnya itu ringan banget sama apa ya lembut gitu tapi ada kekurangannya sih kalau menurut saya kekurangannya mungkin yang saya rasa ya kepindahan giginya itu kurang semut kalau saya rasakan ya untuk kekurangan yang paling menonjol yaitu harga jual secondnya itu cukup jatuh banget ya ini lagi cari motor secondnya motor ini adik saya tuh pengen beli motor yang R15 ya jadi untuk kita lihat motornya seperti apa next di video berikutnya ya di part berikutnya aja oke terima kasih yang udah nontonin ya salam satu aspa Assalamualaikum